Jadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru, sekali lagi kebangkitan baru, untuk melakukan sebuah lompatan besar. Berbicara Satkas penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengumumkan angka persentase kesembuhan COVID-19 secara nasional. Lebih baik dibandingkan rata-rata kesembuhan dunia. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental. Presiden Jokowi semakin membuktikan reputasinya sebagai pemimpin berkelas dunia. Kebijakan, keputusan, keseriusan, dan komitmennya yang kuat dalam memandangi pandemi COVID-19 berbuah hasil nyata. Satu contoh saja, teranyar dikabarkan bahwa rata-rata angka kesembuhan dari infeksi virus corona di Indonesia sudah merlampuji rata-rata angka kesembuhan dunia. Ini menjadi secerca harapan bagi rakyat Indonesia, sebagaimana diutarakan oleh Presiden Jokowi dalam pidato 14 Agustus lalu, tentang membajak momentum pandemi untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Dalam hal ini, optimisme dan semangat Presiden Jokowi mulai terbukti. Jadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, pada Senin 24 Agustus 2020, Ketua Komite COVID-19, Air Langga Hartarto melaporkan perkembangan penanganan virus corona di Indonesia ke Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Air Langga membeberkan saat ini jumlah pasien COVID-19 yang sembuh sudah meningkat. Indonesia ini suasananya lebih baik di mana kasus sembuh ini sudah mencapai 70%, di mana 70% ini lebih tinggi daripada global secara rata-rata yang 68,1%, ucap Air Langga usai ratas Senin 24 Agustus 2020. Tak hanya itu, menurutnya, angka kematian akibat COVID-19 juga menurun. Meski lanjut Air Langga, secara total jumlahnya masih lebih tinggi daripada rata-rata global. Kemudian tingkat fatality rate-nya bisa ditekan sampai 4,35%, walaupun masih sedikit di atas rata-rata global. Tapi jauh menurun dari bulan-bulan sebelumnya. Lanjut mengkoperekonomian itu. Untuk itu, Air Langga meminta agar penerapan protokol kesehatan corona semakin dikalahkan. Ia juga menyampaikan, dalam bahwa tersebut, Presiden Jokowi juga sudah mengarahkan agar kampanye penggunaan masker dimasifkan. Pak Presiden mengarahkan agar kampanye masker lebih dimasifkan, karena salah satu yang kita bisa mencegah untuk memotong pengembangan daripada penularan adalah dengan menggunakan masker bungkasnya. Namun, sayangnya, Air Langga tak mengumumkan jumlah tes corona di Indonesia. Per 23 Agustus, jumlahnya masih terhitung kecil jika dibandingkan dengan 270 juta penduduk. Jumlah tes di Indonesia melalui metode PCR atau TCM saat ini masih di angka 2.036.771 spesimen. Angka itu didapat dari 1,157.184 jika dihitung per 1 juta penduduk. Tes di Indonesia hanya mencapai 7.435. Hanya menempati peringkat 163 dari 215 negara yang tercatat. Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan, rata-rata angka kesembuhan dari infeksi virus corona di Indonesia sudah melampaui rata-rata angka kesembuhan dunia. Secara nasional, persentase angka kesembuhan berada di 68,3%. Sementara, persentase tingkat dunia di angka 67,76%. Kasus sembuh di dunia adalah 67,76%. Di Indonesia, 68,3%. Jadi, kita sudah melampaui kesembuhan rata-rata dunia. Katanya, dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis 20 Agustus 2020. Lebih lanjut, ia mengungkapkan, persentase jumlah kasus aktif di Indonesia sebesar 27,2%. Angka itu berada di bawah rata-rata kasus aktif di dunia. Jadi, kalau kita lihat di dunia, kasus aktif adalah 28,7%. Berarti, Indonesia kasus aktif lebih rendah dari kasus dunia. Pungkasnya.